Go, go, Buster, go, the wheels go round and round, go, 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 Buster! Hai, Buster! Buster apa itu? Mobil pemadam kebakaran jelas terlihat menarik, bukan? Lihat, itu asli si mobil damkar! Aku pikir, Buster sepertinya ingin bergabung menjadi satuan pemadam kebakaran. Ayolah, Buster! Saatnya bersiap untuk hari pertamamu bekerja. Hanya beberapa perubahan kecil dan... Wow, lihat itu! Buster benar-benar mobil pemadam kebakaran. Dia mempunyai tangga, sirine, dan selang air. Uh-oh, alarm kebakaran. Ada kebakaran di suatu tempat. Asli harus pergi dan mengatasinya. Kau harus tetap di sini, Buster. Hei, itu Tony si truk. Awas, ada genangan! Oh, tidak! Kotak yang terjatuh itu menyebabkan kebakaran. Di gedung pemadam kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Cepatlah, Buster, si mobil damkar. Padamkan apinya. Oh-oh, api itu sudah menyebar sampai ke atap. Teruskan menyemprot airnya, Buster. Hooray, Robin datang untuk membantu. Asli juga sudah kembali. Kau bisa berhasil jika kau bekerja sama. Dua mobil damkar lebih baik daripada satu. Akhirnya, api itu padam. Kerja bagus, Buster dan Asli. Lihat, poster itu lagi. Sekarang poster itu berisi foto Buster. Wow, kau sungguh seorang pahlawan, Buster. Hai, Buster. Dia akan berjalan-jalan dengan Scout. Lihat, itu Tony si truk pengiriman. Sepertinya Scout dan Buster akan mengikuti Tony untuk melihat ke mana tujuannya hari ini. Mereka bersenang-senang bersama. Haha, Scout yang konyol. Buster tidak memperhatikan jalan. Hati-hati, Buster. Hampir saja. Perhatikan, Buster. Kau hampir menabrak bagian belakang Tony. Oh, lihat. Ada lubang di jalan. Dan Tony berjalan ke sana. Oh, tidak. Lubang jalan itu membuat pintu Tony terbuka. Hati-hati, Buster dan Scout. Sepertinya beberapa kotak itu akan terjatuh. Kotak-kotak itu mulai melayang dan jatuh ke jalan. Sepertinya Tony tidak menyadari hal itu. Dan satu kotak lagi hampir terjatuh. Wow, kau cepat tanggap, Buster. Tangkapan bagus. Satu kotak lagi datang. Bagus, Scout. Kerja bagus. Oh, tidak. Hati-hati, Scout. Scout kehilangan kendali dan tergelincir di jalan. Kotak yang dia pegang melayang ke pohon itu. Oh, lihat. Tony harus berhenti di lampu lalu lintas itu. Ini bisa memberimu waktu. Cepat, Buster. Waktu kita untuk mengembalikan kotak-kotak itu sangat singkat. Ide bagus, Buster. Kini kau hanya harus memikirkan cara menaruh kotak-kotak itu kembali ke tempat asalnya. Scout tampaknya punya ide. Kerja bagus, Scout. Kau bisa memakai papan kayu itu sebagai lereng. Benar begitu. Tempat bagus untuk memuat kotak-kotak itu. Kerja sama yang bagus. Sekarang kau bisa menutup pintunya, Buster. Tepat waktu untuk lampu hijau. Tony pun pergi. Sepertinya dia tak akan tahu kejadian ini. Hampir saja dia hilangkan semua kotaknya. Kerja bagus, Buster. Kerja bagus, Buster. Oh, wow. Bola sepak. Lihat, itu Scout. Dia ingin bermain. Tendangan bagus, Buster. Keren, Scout. Siapa yang melaju di jalan itu? Itu Tony si truk. Oh, tidak, Buster. Hati-hati saat kau menendang bola. Awas, ada Tony. Aduh, itu pasti sakit. Semoga Tony baik-baik saja. Buster, kau harus lebih hati-hati. Awas, ada jarum. Oh, tidak. Jarum itu menusuk roda Buster. Lihat, Scout. Tony si truk membutuhkan bantuan. Aku tahu kita butuh siapa. Yay, Amber si Ambulans. Kerja bagus, Scout. Sungguh hari yang sibuk. Semoga kau cepat sembuh, Tony. Oh, Buster, itu pasti sakit. Tenanglah, itu hanya kecelakaan. Tony sedang dirawat dan Amber akan segera kembali. Buster lihat, itu Amber. Ayo kita perbaiki dirimu. Buster pun pergi menuju garasi. Oh, wow. Tony terlihat sehat. Buster mendapatkan ban baru. Semua beres. Oh, Buster. Kecelakaan itu wajar. Hati-hatilah lain kali. Tendangan bagus, Buster. Oh, tidak. Tidak lagi. Buster menjadi lebih waspada. Lihat kiri. Lihat kanan. Benar begitu. Kerja bagus, Buster. Sebelah sini, Buster. Selamat pagi, Buster. Oh, lihat foto-foto indahmu bersama ibumu. Bukankah bagus jika kau bisa memberikan hadiah untuk berterima kasih karena ibumu sangat luar biasa? Buster pun pergi memilih kado untuk ibunya. Oh, wow. Apa ini? Ini mesin capit raksasa. Boneka beruang itu terlihat sempurna untuk ibumu. Sepertinya Buster akan mencoba memenangkannya. Cobalah, Buster. Kau pasti bisa. Mengatakan lebih mudah daripada melakukan. Kau menjatuhkannya, Buster. Hampir dapat. Itu dia. Bagus, Buster. Ibumu akan menyukainya. Oh, halo Robin. Robin datang untuk membantu Buster mencari hadiah lain untuk ibu. Oh, sepertinya Robin melihat sesuatu. Apa itu, Robin? Oh, sebukit bunga yang cantik. Kerja bagus, Robin. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa diberikan Buster kepada ibunya. Lihat, ada balon. Cepat tangkap balon itu. Oh, kau kurang cepat, Buster. Balonnya terbang. Ayo, Robin. Kita tahu kau ahli menangkap balon. Bagus. Balon yang cantik sekali. Ada gambar tertawa di balon itu. Terima kasih telah membantu. Sampai jumpa, Robin. Lihat di depanmu, Buster. Itu ibumu. Oh, Buster sangat gembira melihat ibunya. Dan ibunya senang dengan hadiah istimewa itu. Oh, hari yang sangat menyenangkan bagi Buster. Ibu benar-benar yang terbaik. Semuanya, suguh matahari terbenam yang indah. Buster pasti sangat bersenang-senang di bawah sinar mentari. Aku ingin tahu apa sebenarnya lembir hijau itu. Oh, tidak. Airan itu jatuh ke Buster. Dan sepertinya dia tidak sadar. Ada apa? Ada yang salah. Lihat semua nisan dan labu yang muncul itu. Ini penyeramkan. Apa yang terjadi pada Buster? Lendir hijau itu sepertinya mengubah Buster menjadi zombie. Labu yang diukir diger itu sangat besar. Dan itu terlihat menakjubkan. Siapa itu? Oh, tidak. Itu Buster si zombie. Digger sangat ketakutan. Tetapi sepertinya Buster tak menyadari penampilannya saat ini. Oh, lihat. Itu Scout. Bang Buster sangat gembira melihatnya. Tidak. Dia juga tanpa ketakutan. Tidak. Scout bersembunyi dari Buster. Sama seperti Digger. Buster yang malah. Dia setih dan kesepian. Ayolah, Scout. Buster itu temanmu. Scout tampaknya punya ide. Dia ingin Buster mengikutinya. Apa kau lihat itu, Buster? Kau terlihat seperti zombie. Karena itulah semuanya takut padamu. Tenanglah, Buster. Lihat, lendir itu hilang dari roda, Scout. Scout tampaknya punya rencana. Tempat pencucian mobil. Ide bagus, Scout. Buster selalu suka pencucian mobil. Yeay, lendir di jari itu sudah hilang. Buster tidak lagi menjadi zombie. Itu tadi sangat mengerikan, Buster. Astaga, Scout. Kau terdengar seperti manusia seringkala. Selamat Halloween. Itu Buster, bus kuning favorit kita. Tapi tunggu. Kau tidak terlihat secerah dan sekuning biasanya. Oh, Buster. Menurutku kau butuh lapisan cat yang baru. Kau terlihat berantakan. Ide bagus. Pergi ke toko cat bisa jadi solusinya. Dia terlihat seperti pelanggan yang senang. Buster tidak sabar untuk mendapatkan lapisan cat kuning yang baru. Dia akan terlihat bagus seperti baru. Oh ya ampun, apa itu tadi? Itu membuatmu terkejut, bukan Buster? Oh tidak, Buster mencampur kaleng-kaleng catnya. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Apa itu akan jadi warna yang sepat? Ayo mulai, Buster. Lapisan baru kuning. Ening. Oh tidak, itu bukan kuning. Buster disemprot cat merah. Sepertinya dia tidak menyadari itu. Lihatlah dirimu, Buster. Kau menjadi bus merah. Cepatlah kembali ke toko cat. Oh ya ampun, kau menjatuhkan semua cat itu. Bagaimana kau bisa membedakan warna-warnanya? Ini dia. Oh tidak, itu kurang tepat. Buster sekarang menjadi biru. Jessie terlihat sangat terkejut. Ya, itu karena kau sangat biru, Buster. Mungkin kali ini kau akan kembali menjadi kuning. Hmm, masih bukan kuning. Sekarang Buster menjadi hijau. Lihat betapa bingungnya, Tony. Yang keempat pasti beruntung. Tutuplah mata dan berharaplah menjadi Buster kuning. Oh tidak, Jessie dan Scott masih belum bisa mengenalmu, Buster. Sekarang Buster menjadi merah jambung. Tunggu, Buster, aku tidak yakin itu jawabannya. Haha, Buster sibus berwarna pelangi. Aku ragu Robin suka itu. Cat mana yang bisa dipilih? Salah satu dari cat ini pasti kuning. Saatnya membuktikan. Wuh, ini dia. Itulah Buster sibus yang kita semua tahu. Dengan cat kuning baru yang berkilau dan cerah. Sungguh petualangan warna yang seru. Hai Buster, ini hari yang sangat terik di padang pasir ya. Wah, lihat di depan sana. Gunung raksasa dengan asap mengepul di puncaknya. Apa itu tadi? Itu Rita si mobil balap. Dia melaju kencang menuju gunung berasap itu. Dia sepertinya ingin balapan. Buster dan Rita mempercepat laju mereka melintasi padang pasir. Rita lebih cepat. Ayo Buster, kau pasti bisa. Buster menggunakan lereng itu untuk melompati Rita. Ah, sungguh balapan ke puncak yang sangat seru. Tetapi lihat, apa itu? Lava panas. Sepertinya ini gunung berapi. Ini bisa meletus sewaktu-waktu. Oh, oh Buster, hati-hati dengan batu itu. Oh tidak, batunya jatuh ke lava. Ah, untuk saja. Oh tidak, sepertinya gunung berapi itu akan meletus. Cepat pergi dari sana. Oh tidak, ada bola-bola api meluncur dari gunung berapi itu. Awas, bola api itu sangat panas. Oh tidak, Rita terjebak di pasir. Buster memberanikan diri dan membantu teman barunya itu. Kerja bagus, Buster. Sekarang cepat pergi. Lebih cepat, lebih cepat. Ah, hampir saja. Itu Ashley, si mobil damkar. Dia tidak terlihat senang. Dia harus memadamkan semua api itu. Buster dan Rita hanya terdiam. Mereka tidak bermaksud meledakan gunung berapi itu. Hampir saja. Tetapi Buster mendapatkan teman baru. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa, Rita. Hai, Buster. Kau punya apa itu? Sebuah es krim. Itu terlihat lezat. Ada apa, Buster? Oh tidak, gigimu goyang. Oh, itu tidak bagus. Sepertinya Buster memakan terlalu banyak udapan manis. Ya ampun, itu sangat terlihat menyakitkan. Buster yang malang. Ah, ide bagus, Robin. Buster sebaiknya pergi ke dokter gigi. Agar dokter bisa memeriksa giginya yang goyang. Oh, ayolah, Buster. Itu tidak menakutkan. Lollipop itu terlihat enak. Tapi menurutku itu tidak bagus untuk gigimu yang goyang. Uh, itu terlihat sangat menyakitkan. Bagaimana dengan sebuah apel, Buster? Sesuatu yang tidak mengandung banyak gula. Sepertinya sekarang Buster takut untuk makan apapun. Ya ampun, gigi itu masih sakit. Buster yang malang. Dia tidak bisa begini terus. Sudah cukup, Robin? Pergi dan carilah bantuan. Lihat siapa itu? Itu Amber si ambulans. Dia pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan takut, Buster. Amber di sini untuk membantumu. Kau hanya perlu berani. Buka lebar. Ayo, Buster. Buka mulutmu lebar-lebar. Agar Amber bisa melihat gigimu. Ayo, kita lihat. Yah, itu terlihat sangat menyakitkan, Buster. Kelihatannya gigi susu pertamamu akan tanggal. Kemudian kau akan mendapatkan gigi permanen. Amber tahu apa yang bisa membantu. Sebuah sikat gigi. Pencet pasta gigi dan tabungnya. Dan gosok dari satu sisi ke sisi lainnya. Benar begitu, Buster. Gigimu kini bagus dan bersih. Merawat gigimu itu sangat penting. Lalu, lakukan kumur dengan cepat. Kerja bagus, Buster. Sekantung es akan meredakan nyeri gigimu. Nah, itu lebih baik. Bagaimana? Itu tadi tidak terlalu menakuskan, bukan? Terima kasih, Amber. Oh, wow. Lihat, Buster. Gigimu yang goyang sudah tanggal. Sekarang rasanya lebih baik, bukan? Dan gigi baru akan segera tumbuh di sana. Kerja bagus, Buster. Kau sangat berani. Ya, Buster si Buzz datang bersama Terry si traktor. Mereka terlihat akan berlomba. Buster terlihat sangat percaya diri, bukan? Terry tidak tampak terlalu senang. Siapa ya yang akan menang? Ayo mulai. Bersedia? Siap? Mulai. Dan mereka pun melaju. Buster mulai memimpin di depan. Ayo, Terry. Kau pasti bisa. Sepertinya Terry tidak secepat, Buster. Tunggu. Apa yang dia lakukan? Oh, Buster si usil. Dia pamer. Terry yang malang. Buster jelas yakin dirinya akan menang. Kau belum tiba di garis finish, Buster. Teruskan, Terry. Masih ada kesempatan. Oh, Buster. Jangan menggoda Terry. Itu tidak baik. Ayo, Terry. Buktikan pada Buster bahwa kau tidak harus cepat untuk memenangkan balapan. Sekarang Buster jauh memimpin di depan. Lihat dia melaju cepat melalui semua genangan lumpur itu. Oh, Buster. Aku tahu hari ini panas. Tetapi kau tidak boleh lelah. Perlombaan ini belum selesai. Lihat di sana. Ada pohon apel. Buster sepertinya akan beristirahat di bawah bayangan pohon itu. Buster usil. Kau agak terlalu percaya diri. Ya ampun. Buster sudah tertidur. Dan lihat siapa itu. Terry si traktor. Dia berhasil mengungguli Buster. Oh, Buster yang konyol. Kau tertidur terlalu lama. Buster pun segera melaju ke garis finis. Entah apa dia akan suka dengan apa yang ada di sana. Hampir sampai, Buster. Tetapi, di mana Terry? Haha, itu dia. Terry lebih dahulu melintasi garis finis. Buster, kau seharusnya tidak tertidur terlalu lama. Dan kau seharusnya tidak pamer dan sombong. Karena akhirnya yang pelan dan tenang yang memenangkan perlombaan. Sampai jumpa, Buster. Sampai jumpa, Terry. Ini sungguh hari yang indah. Sepertinya Buster merasa agak kepanasan. Hey, lihat. Scout punya ide bagus. Sebuah es krim akan membuatmu dingin, Buster. Dan ini terlihat enak dan lezat. Apa kau dengar itu, Buster? Itu terdengar seperti... Iggy Citruk Es Krim. Hai, Iggy. Buster ingin sebuah es krim. Lihat semua rasa yang berbeda ini. Kutir coklat, taburan vanila, tiga tumpuk es krim, sirup raspberry, strawberry dan vanila dengan saus coklat. Sepertinya Buster sudah menentukan pilihan. Wow, terima kasih, Iggy. Ups, itu cepat sekali, Buster. Kau suka itu ya? Sudah tambah satu lagi. Oh, hai, Digger. Dia mengantri untuk mendapatkan es krim. Satu es krim segera datang. Buster, kau sungguh mau es krim ketiga. Bukan kau saja yang ingin es krim, Buster. Hmm, lezat. Es krim vanila dengan keping coklat. Antriannya makin panjang. Dan Buster ingin es krim keempat. Lezat ada ceri di atas es krim ini. Baiklah, Buster. Menurutku kau sudah makan banyak es krim. Digger dan Billy menantikan es krim mereka dengan sabar. Dan kau serakah. Sepertinya Iggy sudah tidak tahan dengan perbuatan Buster. Hah, kau mau es krim lagi, Buster? Ini dia. Hah, lihat. Itu Buster si es krim. Tapi es krim itu jelas kurang taburan. Keping coklat enak. Dan sebuah ceri. Lezat. Hahaha, itu jelas meninginkan Buster. Haha, Billy suka ceri itu. Dan Digger menyendok penuh pucuk es krimnya. Es krim Buster ini sangat lezat. Aku yakin Buster akan berpikir ulang sebelum menjadi serakah lagi. Terima kasih, Iggy, atas semua es krim nikmat ini. Rasa es krim ini sungguh lezat seperti tampilannya. Terima kasih. Terima kasih.